Tolong cukup mengganggu hidup aku dan juga Safa, Mas. Kalau sampai kamu masih seperti ini terus, aku akan membuangkan siapa kamu sebenarnya. Dan apa bisnis kamu selama ini. Ini pasti jam makan siang. Gimana kalau misalkan kita pergi ke restoran favoritnya Safa? Safa percaya sama Bapak. Abis dari situ, Bapak langsung nantar Safa ke rumah Bapak Wibowo. Ayo, Pak. Asyik. Oke, yuk. Gati, saya. Safa! Safa! Hai. Aina. Mama. Nak. Kok Mama lari-lari? Iya. Tadi, tadi soalnya ada sedikit kendala. Mama kaget kirain, kirain Safa udah pulang. Maafin Mama telat ya. Iya, Ma. Safa. Safa sama Ombas dulu ya. Mama mau ngobrol sama Papa sebentar. Enak ya? Iya, Ma. Ombas kok lari-lari sih? Iya, non-Safa. Jadi, mobilnya opah, tiba-tiba ada kendala. Terus, harus berhenti pinggir jalan. Terus, habis itu, karena Ombas takut telat jemput non-Safa, akhirnya Ombas sama Mama naik taksi. Karena takut telat, tambah lagi lari. Untung aja pas sampai sini, dan Safa belum pulang. Ya kan? Oh. Jelasin apa mau kamu, Mas. Kamu bilang sama aku, mau apa kamu sebenarnya? Kamu mau maksa membawa Safa seperti itu? Seberapa ribu kali aku bilang sama kamu, cukup mengaguh hidup aku dan juga hidup Safa, Mas. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu juga kan? Yang pasti menyuruh anakmu kamu mendebar paku di jalanan. Dan menyerang, Mas. Saya sama sekali nggak tahu menahu soal itu. Saya nggak paham maksudnya kamu. Lagian saya datang ke sini, cuma pengen ketemu sama Safa. Apa itu salah? Terus aja kamu ngeles di dalam hidup kamu, Mas. Kamu itu nggak pernah mau mengakui apa kesalahan kamu. Kamu adalah laki-laki pengecut yang pernah aku temuin di dalam hidup aku, Mas. Kamu pikir aku nggak sadar seberapa jahatnya di dalam hati kamu untuk selalu membuat orang-orang di sekeliling aku celaka, termasuk ban. Aku nggak main-main sama kamu. Aku bisa melaporkan kamu ke polisi atas tuduhan upaya penculikan. Semakin ke sini, saya semakin nggak mau ngerti apa yang ada di dalam pikiran kamu. Kamu udah seperti orang yang... Seperti orang lain. Kamu seperti Nuna yang saya tahu. Mungkin juga buat apa sih kamu lapor ke polisi? Memangnya ada perjanjian yang mendasarkan hukum. Kalau saya sebagai papanya Safar, nggak boleh ketemu dengan anaknya. Nggak ada, kan? Memang atas dasar hukum tidak ada perjanjian itu sama sekali, Mas. Tapi aku, sebagai ibu kandungnya Safar, aku tidak mau lagi kamu mengganggu hidup aku dan juga Safar. kamu itu bukan papak kandungnya Safar, Mas. Dan aku sebagai seorang ibu. Aku nggak mau Safar ada di dekat kamu karena Safar selalu celaka. Apakah selama lima tahun kita di Korea itu banyak celaka? Banyak kejadian yang mencelakai kamu sama Safar. Kamu jangan ngomong yang nggak-nggak juga deh. Ini seperti lupa sama semuanya. Kamu seperti sama sekali nggak berterima kasih dengan apa yang udah saya berikan ke kamu, yang saya coba kasih ke kamu. Di luar keburukan-keburukan saya. Memang seharusnya aku nggak-nggak perlu terima kasih sama kamu, Mas. Sama orang seperti kamu. Saya nggak akan mempermasalahkan semua itu. Memang apa yang sudah saya berikan terhadap kamu dan Safar. Yang saya tulus. Walaupun di luar keburukan-keburukan saya. Tapi saya nggak akan pernah mau. Kamu meminta saya jangan mengganggu Safar. Hanya karena ego dan kepentingan kamu sendiri. Semua itu harus ada di dalam keputusannya Safar sendiri. Kalau Safar yang memang nggak mau ketemu dengan saya, baru saya akan memandungi permintaan itu. Tapi selama Safar masih mau ketemu dengan saya, saya akan terus melanggu ini. Mas, aku hal yang perlu panggut kau, Mas. Betapa bencinya sekarang aku sama kamu. Sampai seringkali aku berpikir seandainya aku bisa memutar semua waktu. Aku nggak mau menikah sama kamu. Aku nggak ingin merasakan kebahagiaan dengan kamu. Kalau aku harus bertemu dengan manusia seperti kamu, Mas. Tolong cukup mengganggu hidup aku dan juga Safar, Mas. Kalau sampai kamu masih seperti ini terus, aku akan membongkar siapa kamu sebenarnya. Dan apa bisnis kamu selama ini. Aku nggak akan segan-segan melakukan itu. Begitupun Safar. Yang Safar tahu kamu adalah papa yang baik untuk dia. Tapi Safar nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Cepat atau lambat. Aku akan memberitahu Safar, kalau kamu bukan papa kandung, Safar. Itu memang betul. Dan kamu nggak perlu ngengetin saya beribu-ribu kali. Saat saya sama Safar, saya adalah seorang gani perataman seutuhnya. Nggak ada yang saya mau pertimputin. Kecuali pekerjaan saya. Pekerjaan dan semua kelakuan yang sudah kamu lakukan. Bisnis ilegal. Mengbunuh orang. Safar nggak tahu itu semua. Tapi percaya sama aku, Mas. Ketika Safar tahu semua itu, Safar mungkin nggak akan pernah sayang sama kamu lagi. Safar, Bas, kita pulang sekarang, ya? Ayo, kita cari taksi ini. Buna, Nuna. Nggak jelas semua apa. Pak. Malang kalah lagi dengan pengkhianat itu. Iya, Pak. Pengkhianat itu mengajar kami habis-habisan, Pak. Seperti orang gila, Pak. Padahal ngepiksaan aja, kan? Iya, Pak. Bantu deh. Makasih. Bapak. Mama marah ya sama Papa? Enggak, sayang. Mama nggak marah sama Papa, nak. Tadi itu Mama ngobrol sama Papa. Tadi niat Papa baik loh, Ma. Manganterin Safar rumah opa, kok. Karena Mama belum datang sama Ombas. Maafin Mama karena telat jemput Safar, ya, nak, ya? Mama janji Mama nggak akan telat lagi. Iya, Ma. Mama, Safar ganti baju dulu, ya. Safar mau kejadian PR. Iya, sayang. Semangat kerja PR-nya, ya. Iya, Ma. Kalau nggak bisa, tanya Mama nanti, ya. Iya, Ma. Dadah, Mama. Dadah, Ombas. Dadah. Dadah. Kalau ingat kejadian tadi, aku betul-betul kesel sama Mas Ghani, Bes. Ini masih aje ganggu hidup aku dan juga sabar. Sabar. Luna. Luna. Bas. Iya, Bu. Luna, kenapa kau mukanya kayaknya nggak lagi happy gitu? Itu gara-gara tadi di sekolahnya Non-Safa. Ghani datang. Dan anak buahnya, mereka coba untuk menghalang-halangi. Kita menyebut Non-Safa. Ternyata Ghani udah sampai duluan. Kayaknya Ghani mau bawa Non-Safa pergi. Ghani lagi, Ghani lagi. Itu orang kenapa sih nggak ada capeknya yang gangguin kita terus? Dia tuh nggak ada kerjaan, ya? Iya, Mak. Aku juga benar-benar kesel banget sama Mas Ghani. Sampai kapan dia seperti ini terus? Pokoknya kalau sampai satu kali lagi Mas Ghani seperti itu, aku nggak akan segan-segan melaporkan Mas Ghani ke polisi. Sabar, Bu. Sabar. Bu Luna harus tenang. Coba Bu Luna fikir kalau misalnya Bu Luna memenjarakan Ghani, yang ada nanti Non-Safa ngeliat Bu Luna malah jadi jelek. Non-Safa tahu. Kalau yang memenjarakan Ghani adalah Bu Luna. Jangan, Bu. Sabar. Kita pun mau sampai kapan seperti ini terus? Aku harus sabar. Sampai pada akhirnya nanti Ghani akan mendapat ganjarannya sendiri. Bu Luna sendiri yang bilang sama saya bahwa saya harus tenang untuk menghadapi Ghani. Ya kan? Itu juga harus berlaku untuk Bu Luna. Sabar, Bu. Akan ada waktunya, Bu. Iya, Mas ada benernya. Lagiannya nggak selamanya misalnya Ghani akan sukses terus, pasti akan ada masanya dia gagal. Kuncinya cuma satu. Sabar. Iya, Mas. Sayang. Dimana PR-nya? Safa mau kerjain di situ, Mas. Puruan dong. Oma juga nggak sabar nih pengen liat hasilnya Safa gambar. Iya, Mas. Oma. Nanti kalau udah jadi aku kasih ngeliat ke Oma. Oke. Mas, kita temenin Safa, ya? Iya, Bu. Kau temenin Safa dulu sama Mas ya, Mas. Iya, Tia. Iya. Ini Safa.